Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska di video kali ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep membuat mie kepal untuk jualan ya teman-teman ini enak sekali dan ini disukai sekali anak-anak di sekolah teman-teman ini saya cocol dengan saus sambal yang sangat enak sekali wah ini mantap banget teksturnya seperti ini kalian wajib coba kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya silahkan simak videonya sampai selesai ya supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya ini saya sudah siapkan semua bahan-bahannya ini ada satu bungkus mie kuning ini teman-teman ini tanpa merek harganya sangat murah sekali cuma Rp 8.500 tapi ini nanti saya mau pakai separuh saja dan ini satu gelas tepung teligu dan ini satu buah wortel yang sudah saya iris kecil-kecil dan bawang sedikit kemudian ini dua buah cabai merah kemudian ini minyak saya mau rebus dulu jangan terlalu matang kita rebus sebentar saja ini kepala ini saya titipkan di kantin sekolah SMP ya teman-teman anak-anak suka sekali harganya pun murah meriah cuma Rp 1.000 kita rebus sebentar saja nah ini sudah tidak terlalu kaku teman-teman kita gini-giniin supaya kebiar ya teman-teman kita gini-giniin terus supaya nanti tidak lembek yang bawah itu nah begini saja kemudian kita angkat dan kita teriskan nah kita teriskan dulu ya teman-teman setelah itu kita tuang di wadah lain kita mau menambahkan minyak goreng kira-kira 1 sendok makan supaya nanti tidak lengket kita gini-giniin kemudian kita masukkan semua bahannya wortel daun bawang kemudian cabainya ini saya menambahkan kaldu teman-teman kaldu ayam kira-kira 1 bungkus dan saya tambahkan sedikit garam nanti nah ini garamnya kira-kira setengah sendok teh kita aduk sampai tercampur merata setelah tercampur semuanya kemudian kita masukkan tepung telikunya kita aduk lagi sampai semua itu tercampur semua ini saya menggunakan tangannya teman-teman saya sudah mencuci tangan teman-teman supaya nanti mudah untuk mencampurnya kita campur sampai merata kemudian kita tambahkan air 1 2 2 sendok makan air teman-teman buat perkat supaya lengket air airnya ini buat perkat ya teman-teman kalau dirasa sudah bisa dibentuk kalau belum kita tambahkan air ini saya tambahkan 2 lagi tadi totalnya itu 4 sendok makan air kita campur semua sampai tercampur merata dan dikira itu sudah bisa dibentuk ini sudah bisa dibentuk teman-teman kemudian saya kepal-kepal seperti ini nah seperti ini saja kemudian saya lakukan sampai selesai ini semua jadi 26 jadi banyak banget disamin nanti untungnya itu banyak ya teman-teman nah sekarang kita kocok telur satu ini buat menggoreng saya menggoreng cuma 11 teman-teman yang lain saya taruh di freezer ya tidak saya goreng semuanya nah kita gini-giniin di telur di gulung-gulung di gulung-gulung gak gulung-gulung kemudian kita goreng ini saya nitip di kantin 800 ya teman-teman jadi menjualnya nanti di kantin itu satu biji ini 1000 kita goreng sampai kecoklatan nah ini kita balik dikurang lagi sampai kecoklatan maaf ya teman-teman ini agak berisik karena ada suara ayam dan kipas karena sangat panas banget teman-teman di bantung saya musim kemarau soalnya kita harus sering-sering balik ya teman-teman supaya tidak gosong soalnya telur itu cepat mudah gosong karena ini minyak sudah matang jadi kita tinggal goreng telurnya itu sampai kecoklatan ya teman-teman nah begini saja kemudian yang sudah coklat kita angkat dulu ini sudah matang semuanya kemudian saya angkat semuanya ini nanti makannya pakai cacolan saus sambal nah ini baunya sangat gurih banget dijamin nanti laris manis teman-teman laris manis nah sekarang saya tiriskan dulu ya nanti tunggu dingin dulu kemudian kita cocoklat dengan saus nah hasilnya seperti ini teman-teman cantik sekali kelihatan sangat gurih banget pokoknya kalian wajib coba kalau tidak mencoba sudah tidak tahu bagaimana rasanya mie kepal ala dapur bunda siska ini ini cocok banget buat ide jualan ibu-ibu di rumah ya sekarang sekarang saya mau mencicipinya teman-teman pakai saus cacolan saus sambal pedas nah ini rasanya enak banget dan gurih terima kasih yang sudah menonton sampai selesai semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati